Pelatih Yosef Gumbau akhirnya dipecat oleh manajemen Persebaya Surabaya setelah dinilai belum mampu mengangkat performa tim. Pelatih asal Spanyol ini hanya dua bulan menukangi tim Bajo Ijo dengan raihan sekali menang, sekali imbang dan tiga laga berakhir dengan kekalahan. Bajo Ijo mendatangkan Yosef Gumbau untuk menggantikan Aji Santoso yang dipecat di awal musim. Sebelum resmi mengakhiri kerjasama, pelatih berusia 47 tahun ini sempat diistirahatkan dan dikabarkan akan menempati posisi Direktur Teknik. Kini Persebaya Surabaya ditangani pelatih kariteker Uston Nawawi. Pelatih asal Sidoarjo ini akan dipermanenkan sebagai pelatih kepala namun menunggu lisensi AFC Pro keluar bulan depan. Ya sekarang kan masih Kota Uston dulu untuk memimpin. Pokoknya Kota Uston ini akan diputuskan statusnya ya ketika status lisensinya itu seperti apa. Jadi kalau ini memang, memang kan dalam aturan boleh ketika pelatih definitifnya penelangan, kemudian pelatih karitekernya ada ya kita yang ikuti itu kan. Yang mengeluarkan lisensi kan bahasa sih, AFC dan bahasa sih. Belum, tapi dengar-dengar sih sebelum tahun ini selesai. Di awal putaran kedua Liga 1 musim ini, Persebaya Surabaya tidak hanya mengganti pelatih, namun 12 pemain lokal dan asing juga dilepas. Saat ini tim Green Force berada di peringkat ke-13 dengan 22 poin hasil dari 18 pertandingan. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.